Saya ada dua pertanyaan, tolong dijawab dengan gamblang dan lugas. Yang pertama, bagaimana kalau seandainya 0-1 tetap dimenangkan oleh KPU? Yang kedua, bagaimana sikap Gus Nur dengan Ustadz-Ustadz atau Gus-Gus yang selalu nyinyir di medsos atau di Youtube? Misalnya Gus Fitah, Gus Muwafik, dan lain-lain. Terima kasih. Saya tidak peduli mau Gus asli, jebolan pesantren, kalau dia mendukung rezim, Gus Telek namanya. Apa Telek itu? Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek, Gus Mifah, Gus Telek. Dengar, itu Gus Telek gitu itu namanya. Tidak takut, saya mau taruh, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel, ayo. Saya tidak pernah mengurusi kamu. Yang saya urusi rezim, mereka bilang Anda ini dianggap goblok. Kok ngundang Ustadz abal-abal, goblok semua Anda ini. Anda dianggap goblok sama mereka. Korong incredible. Ah, ah. Ah, ah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air yang Allah muliakan yang Allah cintai yang Allah banggakan orang-orang yang mencintai Allah akan segera meminta maaf sebelum saudaranya memberi maaf orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah akan memberi maaf atau memaafkan dosa saudara-saudaranya sebelum mereka meminta maaf pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat selamat idul fitri kejahatan perbuatan kejahatan perbuatan yang keluar yang sudah dilakukan pribadi baik yang disengaja maupun yang disengaja ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air ada yang bertanya kepada saya ustad bagaimana pendapat ustad tentang hinaan dari Sobik Nur yang mengatakan bahwa Gus Mipta sebagai tele atau tai ayam Gus Muwafik sebagai tele atau tai ayam Gus-gus yang lainnya yang menukung Jokowi sebagai tele atau tai ayam maka jawabannya bagi saya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar bersabar kata Allah ya ayyuhalladzida aman ista'in bisabri wasa eh orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong jadi biarkan ketika si Sugit Nur ini bilang tai ayam atau tele kepada Gus Mipta sesungguhnya dia sedang melumuri mukanya dan tubuhnya dengan tele atau tai ayam dihadapan umat Islam dihadapan rakyat Indonesia ketika si Sugit Nur ini menyebut tele dan tai ayam kepada Gus Mipta Gus Mipta maka sesungguhnya dia sedang melumuri seluruh tubuhnya dengan tele atau tai ayam ketika si Sugit Nur menyebut tele atau tai ayam kepada Gus Gus yang lain penuh Jokowi maka sesungguhnya si Sugit Nur ini sedang melumuri tubuhnya dengan tele dan tai ayam kenapa kenapa karena barang siapa yang menebarkan kebaikan maka sesungguhnya dia sedang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri barang siapa yang melakukan kejahatan maka sesungguhnya dia sedang menjahati dirinya sendiri nerti yang fah hadirin pemuda pemudik sebangsa setanah air maka kata Allah di hati si Sugit Nur ini ada penyakit lalu Allah tambah lagi penyakit tambah lagi penyakit tambah lagi penyakit sehingga tubuhnya menjadi busuk air yang dibongkar kejahat yang dibongkar kedusta yang dibongkar oleh dirinya sendiri dihadapan seluruh umat Islam dihadapan seluruh rakyat Indonesia karena hati dari si Sugit Nur ini jahat pemikiran dari si Sugit Nur ini jahat lisan dari si Sugit Nur ini jahat perbuatan dari si Sugit Nur ini jahat orang-orang yang hatinya jahat lisanya jahat pemikiran jahat perbuatan jahat itulah yang disebut penjahat dalam bahasa Al-Quran orang-orang yang zolim maka kata Allah Allah akan menghancurkan orang-orang yang jahat Allah akan menghancurkan orang-orang yang jahat Allah akan mengalahkan orang-orang yang zalim Allah akan mengalahkan orang-orang yang jahat Allah akan melahat orang-orang yang jahat Allah akan melahat orang-orang yang jahat siapakah orang-orang yang jahat itu orang-orang yang jahat itu ya orang-orang kafir para penentang para pengikut iblis yang lebih iblis daripada iblis lebih setan daripada setan lebih binatang daripada binatang sehingga kata Allah mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat ibu bapak hadirin pemuda-pemulik sebangsa dalam ayat yang lain Allah bersirman Bismillahirrahmanirrahim Allah tidak akan memberi maaf kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dengan terstruktur dengan tersistematis dengan disengajakan si Sugik Nur dan kawan-kawannya ini adalah para penjahat yang nyaman yang melakukan kejahatan hati yang melakukan kejahatan pemikiran yang melakukan kejahatan nisah yang melakukan kejahatan perbuatan sehingga karena seringnya mereka tidak mampu mengontrol dirinya untuk tidak terus-menerus berbuat jahat mereka dari hari ke hari semakin kira dari minggu-minggu semakin bruta dari bulan ke bulan semakin biaya tidak terkontrol pilpresnya sudah selesai pemenangnya sudah diketahui tapi mereka tidak mau mengakui kemenangan orang lain malah mereka teriak-teriak curang tapi mereka bikin keributan tapi mereka terus-menerus bikin permusuhan inilah para penjahat yang nyaman Allah SWT sudah mengalahkan para penjahat di pilpres kemarin sehingga mereka kalah dengan dan sekarang para penjahat pun akan kembali di kalah ketika mereka mengajukan kecurangan di MK kenapa buktinya tidak ada akhirnya dengan mudah mereka di kalahkan semakin hari semakin nampak kebodohan mereka semakin hari semakin nampak ketolahan mereka semakin hari semakin nampak kejahatan mereka Allah mengetahui siapa musuh-musuh dan sekarang kita sudah melihat musuh-musuh Allah sudah dirontokkan dari 2014 hingga saat ini hingga mereka tak mampu menangkan pilpres mereka rontok dengan kejahatannya sendiri mereka rontok karena kejahatannya sendiri mereka rontok karena kebodohannya sendiri mereka rontok karena kezalimannya sendiri cukup Allah yang menjadi pelindung kita Alhamdulillah dengan terpilihnya Jokowi Amin ini adalah bukti bahwa Allah melindungi NKRI ini dari orang-orang jahat dari golongan-golongan jahat Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada bangsa dan negara hingga suara rakyat sebagai suara Tuhan benar-benar dipakai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan seberapa hebat para penjahat ini bikin sategu seberapa hebat para penjahat ini bikin rencana meskipun dengan bersembunyi sembunyi tetap saja mereka kalah dan dikalahkan orang-orang munafi'in para penjahat ini nak menipu Allah nak melakukan kejahatan kepada bangsa dan negara lalu Allah balas tipuan mereka Allah balas kemunafikan mereka Allah balas kejahatan mereka semuanya sudah terbukti di Pilpres 2019 orang-orang Kayashi Sufi Nur dan kawan-kawan kini sebetulnya mereka sudah hancur sudah rontok sudah ramuk oleh kejahatannya sendiri hanya tinggal dua yang sedang mereka hadapi yang pertama hukum dunia pengadilan dunia dan yang kedua adalah pengadilan akhiran mari kita saksikan mudah-mudahan negara Indonesia di tangan Jokowi Amin bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adil bisa mengadili para penjahat yang sudah nyata mau mengobrat ablik persatuan Indonesia yang sudah terbukti ada okmum-okmum yang ingin mengganti Pancasila dan hilang mudah-mudahan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia bisa ditegakkan di bumi Indonesia saya yakin para penjahat ini sudah banyak pelanggan aturan-aturan perundang-undangan yang berat di negara ini jika penjara penuh rakyat tinggal bikin penjara nggak usah takut dengan mereka nggak usah takut dengan orang-orang yang jahat Jokowi Amin dan pemerintah jangan takut dengan orang-orang jahat Jokowi Amin dan pemerintah jangan takut dengan ustaz-ustaz jahat Jokowi dan pemerintah jangan takut dengan ulama-ulama jahat tapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan keadilan karena adil itu adalah takwa bila hitopiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh